Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Pozan PPA TV Pozan PPA 1 Kedatangan narasumber Mengenai Saya Syekh Abuya Aledhin Hattori Pondok Pesantren Al-Karama Haidah Rusi Dan ini bukan hanya Tunjuan pertama kali Sudah tidak terhitung Sudah setiap tahun Setiap tahun Setiap ada acara dan kegiatan Dia selalu menyebabkan waktunya Untuk hadir di Pondok Pesantren Al-Karama Haidah Rusi Mari sama-sama kita doakan Semoga mulia Abuya Diberikan kesehatan Menanggap maksudnya makan Sudah 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 bersama kami juga Kedua ya Sampor Pesantren Al-Karama Haidah Rusi Aku ya Sampor Pesantren Al-Karama Haidah Rusi Sampor Pesantren Al-Karama Haidah Rusi Pagi ini Atau hari ini kita akan membahas sedikit Tentang Toriko Naksabandia Terusnya di Riau Karena di Indonesia pun Toriko Naksabandia ini sudah tersebar Di berbagai provinsi Namun yang kita bahas hari ini hanya di Riau Karena kita tinggal di Riau Terus yang sekarang juga Buya Leidin yang berasal dari Kabupaten Rakanhulu Merupakan Ketua Mui Kabupaten Rakanhulu Dan Buya juga Sebagai Ketua Mui Koto Kampahulu Kalau Buya dari Kampar Kabupaten Kampar Buya Leidin dari Kabupaten Rakanhulu Berbeda Dua Kabupaten kita kumpulkan hari ini Sama-sama kita doakan semoga Buya sehat Dan panjang umur Buya Ini kami ingin menanyakan sedikit Tentang Toriko Naksabandia Secara umum Kalau menurut Buya Toriko Naksabandia ini seperti apa Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Berserah Pauzan Pada saat ini kami Hadir bersama Di Studio Berserah Pauzan Dan berbicara tentang masalah tarikat Di Provinsi Riau Sebenarnya Tarikat Yang ma'ruf yang disebut dengan Tarikat Mautabara Itu hampir ada Empat puluh Tarikat Yang berkembang di berbagai daerah Tapi di Indonesia Yang dominan Yang mayoritas Adalah Perikat Maksabandia Yaitu yang dipopulerkan oleh Syekh Mbahul Naksabandia Berasal dari Bukhorong Negara Uzbekistan Dan Perikat Maksabandia Dan Perikat Maksabandia ini Adalah dalam rangka Memberikan Metode Cara Pendekatan diri kepada Allah Agar berakhlak mulia Dan Aat beribadat Dan memiliki Kesungguhan Dalam beraman dan beribadat Tentu Harus punya cara Karena manusia itu Memiliki nafsu Dan kerasyatan dunia Dan manusia Maka tentu Perlu ada Metode Dimana Membimbing hati nerani Untuk tak beribadat Dan tak kepada Allah Tujuan hidup kita Yang digambarkan oleh Naksabandia Adalah Ilahi Yang tak maksud Di Walau tak berubih Nah untuk mencapai Tujuan itu Perlu ada metode Artinya Perlu ada tariqah Perlu ada cara Maka Naksabandi Menawarkan Cara Naksabandi Itulah sistem Yang disusun oleh Syed Naksabandi Kemudian Susunnya Ini Untuk penerapannya Kepada umat Dan kepada Islam Tentu ada Pembimbing Nah pemimbing itu Tengah orang yang sudah Diberikan Tawliyah Atau yang memahami Dan telah Memiliki Kapasitas Untuk Membaikah Orang-orang yang Terikat Maka Yang membaikah Terikat ini Disebut dengan Mursyik Dan Mursyik Dibantu oleh Syedul Qulapa Dan Khalifah Dalam Melaksanakan Kegiatan Terikat Terikat Jadi itu sedikit Tentang Tariqah Naksabandi Yang telah dipaparkan oleh Mulan Albu Yang Ini Selanjutnya Tariqah Naksabandi Berkembang dari Uni Soviet Dari Bukhara Dari Bukhara Terus lanjut Sampailah Masuk Ke Provinsi Riau Tapi Yang Sudah kami Ketahui Ada Beberapa Yang Bukan Bukan Melencek Tapi Beda Jalur Ada Yang Dari Kampar Dan Ada Juga Yang Dari Rahul Itu Gimana Bisa Terbelah Benar Tariqah Ini Supaya Keasliannya Terjaga Dan Memang Guru Yang Memberikan Baik Ati Orang Yang Memiliki Kapasitas Sebagai Mursyid Maka Dalam Perjalanan Sisi Laksanat Ini Yang Sama Ini Berkembang Seluruh Dunia Dan Pada Itu Mekah Mekah Dengan Madinah Sebagai Pusat Kegiatan Islam Ada Kaabah Dan Juga Ada Mekah Rasul Mekah Sebelum Jauh Sebelum Dinasti Atau Kerajaan Saudi Mekah Mekah Madinah Itu Di bawah Kepimpinan Turku Usmani Nah Turku Usmani Ini Adalah Orang Yang Menerima Terikan Dan Berakhidat Jemaah Bermazhad Maka Prode itulah Ulama Ulama Indonesia Yang Belajar Di Saudi Di Mekah Mereka Samping Belajar Agama Seterus 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 Fikir Tafsir Hadis Sebagainya Juga Mereka Mengambil Bay'ah Tentang Masalah Terikat Disitu Mulanya Jadi Mulanya Karena Mereka Berbeda Dalam Mengambil Bay'ah Tentang Tentang Bermakil 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 Tetap Semuanya Berpusat Di HKM Tentuk Bermakil Bermakil Posisinya Dalam Pengembangan Tolikotak Sabadiyah Sebagai Apa Bermakil Terima kasih Saya Salah Seorang Murid Yang Belajar Di Darussalam Diamanahkan Oleh Ayah Bermakil Hanya Membantu Guru Bagaimana Mengawasi Dalam Amaliyah Dan Sabadiyah Dan Juga Mantau Bermakil Yamaah Baik Dari Segi Penamalan Maupun Dari Menjalankan Kegiatan Kegiatan Jadi Dipercayakan Sebagai Pengganti Guru Alipah Untuk Mengawasinya Hanya Sekarang itu Berkisah Berkewajiban Dimanapun Dia Menteri Saya Harus Tahu Dan Saya Terlalu Kegur Terima kasih Berarti Yang Seperti yang Sampaikan Tadi Di Bawah Mursi Tadi Ada Selur Ataupun Selur Kulapak Yang Membantu Bu Dalam Melaksanakan Kegiatan Seperti Dibawah Mursi Selur Lapak Balak Alipah Alipah Yang Bantu Selur Lapak Selur Lapak Yang Bantu Mursi Dan Ini Bihanya Ini Sering Terjadi Hampir Di Setiap Acara Toriko Naksabandia Atau Seperti Komunia Tawaju Akbar Yang Sering Kita Laksanakan Di Desa Desa Atau Bahkan Di Sumatera Barat Bukan 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 Dibuat Apakah Toriko Naksabandia Ini Tersusus Untuk Orang Tua Saja Bu Karena Banyak Setiap Acara Lebih Datang Orang Tua Sebenarnya Terikat Ini Tidak Tergantung Tua Dan Muda Ada Terikat Untuk Segera Umur Tapi Agaknya Orang Tua Punya Waktu Untuk Melakukan Tidak Terikat Atau Sudah Dia Pada Tingkat Umur Tua Sudah Dalam Tingkat Emergensi Sehingga Dia Harus Segera Mesujikan Dirinya Bertobat Berfikir Dan Tata Tentu Bagi Yang Tua Memang Perlu Tarikat Untuk Husnul Khatimah Sehingga Akhir Hidupnya Memang Mereka Sudah Posisi Aman Terikat Hidup Hidup Mereka Terikat Hidup Mereka Terbantu Dalam Menyiapkan Masa Akhir Dari Kehidupan Hidup Pimpin Tokoh Tentu Diasiapkan Sebelum Dia Dianggap Pimpin Itu Dia Harus Punya Visi Yang Sehat Akal Yang Cerdas Kemudian Ruhani Yang Tahan Yang Istiqomah Yang Jujur Yang Terpercaya Maka Terikat Sebetulnya Bagian Mudah Yang Perintah Sebab Mereka Itu Akan Menghadapi Tantangan Yang Besar Mudah-mudahan Dengan Terikat Dia Bisa Menghadapi Sebelah Amanat Dan Segala Tanggung jawab Yang Diberikan Kepadanya Dia Dapat Melakukan Sebaik Baiknya Yang Mudah Ini Harusnya Ikut Terikat Bukan Malah Menjauh Daripada Terikat Karena Dari Kecil Kita Dari Kita Ditarah Bagaimana Kita Bisa Menjaga Dan Pertawakal Kepada Allah Mungkin Sebelum Terlanjutkan Ada Yang Teman Dan Saya Anak Muda Itu Penting Sekali Walaupun Mati Itu Secara Layir Yang Sejauh Tapi Untuk Pembinaan Kerahaniannya Betul Betul Kita Utamakan Yang Mudah Barangkali Disinilah Santren Di bawah Darussalam Mengkaitkan Keberhasilan Anak Anak Itu Untuk Tamatnya Anak Anak Itu Harus Dia Berbaik Malah Terekoh Yang Kita Amangkan Ada Ada Suluk Karena Tidak Semua Terekoh Jadi Itu Sebabnya Hampir Yang Di bawah Darussalam Mesti Suluk Mesti Dia Terekoh Maka Tidak Berlebihan Kalau Dia Mengatakan Kalau Dia Terekoh Nggak Mau Bia Saya Nggak Kasih Ijaga Terekoh 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 Malah Saya Pesan Dari Ayah Bia Sendiri Yang Mudah Wajib Untuk Mengatasi Kenakalan Remajah Barangkali Kenakalan Orang Tua Nggak Seberapa Tapi Kenakalan Remajah Ini Inilah Barangkali Tambahan Karena Itu Kita Berusaha Pesantren Pesantren Yang Santrinya Sudah Mondok 6 Tahun 7 Tahun Apalagi Sudah Nganjar Pimpinan Tidak Torekoh Bahaya Terima kasih Jadi Ingat Oma Suka Sama Orang Tua Yang Masjid Tapi Oma Suka Anak Muda Yang Masjid Kalau Untuk Bia Hujam Tidak Tidak Bia Dilemban Amanah Untuk Menjadi Kholifah Atau Sedul Kholifah Yang Membantu Bia Dalam Menerapkan Torikoh Di Kampar Atau Mungkin Di 13 Koto Kampar Dan Koto Kampar Kulu Kalau Bia Sendiri Apakah Ada Kendala Dalam Mengembangkan Torikoh Tersebut Di 13 Koto Kampar Dan Koto Kampar 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 Sedikit Saya Jawab Karena Kalau Salah Ini Ada Pembuya Yang Sih Amanah Pertama Saya Bukan Mengembangkan Tapi Yang Sudah Dibayah Saya Harus Bagaimana Orang Ini Setelah BBA Mau Tapi Tapi Kalau Bia Mengizinkan Setiap Ada Yang Mau Terima 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 Ada Yang Terima Terima Kalau Bia Risto Setuju Kita BIA Jadi Fungsinya Saya Hanya Mengawasi Menjaga Nah 13 Kampar Dan Kota Kampar Dapuk Kulung Sebenarnya Ini Satu Kecamatan Sekarangnya Yang Dua Kecamatan Dulu Bia Juga Masa Kampar Tapi Karena Dia Pindah Ke Kulung Namun Disini Seperti Biasa Juga Karena Jauh Inilah Barangkali Bia Menyuk Wakilnya Setiap Desa Jadi Minimal Bagaimana Perkembangan Terikoh Bagaimana Untuk Mengamalkan Terikoh Nah Kendalanya Kendalanya Pasti ada Bagaimanapun Namun Bukan Kita Harus Berhenti Bukan Kita Harus Lali Kita Berusaha Mendekati Mereka Karena Terikoh Ini Tidak Bisa Dipahami Hanya Sepintas Begitu Dia Teringoh Terima Dengar Ceram Ambuya Langsung Itu Belum Bisa Kita Percanda Kayak Alam Apa Namanya Moktamar Hanya Mengamati Banyak Yang Sudah Di Bia Tapi Habis Itu Dia Tidak Mengamalkan Banyak Yang Sudah Ada Malah Kadang-kadang Pencet Pingin Saten Bia Sampai Hari ini Saya Biar Ada Yang Mau Terikat Silahkan Saya Terima Nah karena saya dari beliau juga berguru sampai ke ayahnya, kalau ada atuknya hanya saya pernah ikut ngaji yang saya masih anak-anak, belum tahu, karena dia kita nggak tahu juga yang lama itu apa. Tapi ayahnya saya di sana 9 tahun tambah lagi, nah dan ketika Buya pergi ke Mesir saya sudah kelas 3 Jadi itulah tambahannya, nah jadi gendalanya itu banyak yang, apalagi dari faktor sekarang banyak betul, hanya kepentingan sesaat, kalau tadi arahannya bagaimana dia harus nyolah 5, tapi ada yang nggak sampai Saya pikir itu, yang penting tujuannya tercapai, jadi tidak jangka panjang sampai akhiratnya dilihat. Jadi hanya datang ke guru, minta didoakan, begitu doanya terkabul, dia nggak datang lagi. 2024 ya 2024 Kalau untuk Buya tadi, tadi kan kita sudah bahas, kalau Toriko itu bukan hanya untuk orang tua-tua saja, atau nenek-nenek atau kakek-kakek, tapi lebih terkhusus yang diharuskan adalah anak muda. Ada nggak tips untuk anak muda ini biar mereka mau ikut berkeluarik? Ya, kalau di Pasantren, kita kan sudah punya anak muda yang belajar ya, di Pasantren Daud Salam, kalau mereka mau ikut kita dan juga kita yang memberikan arahan, jadi dua-dua dipatuh kepada Pasantren Kondok. Kalau di Daud Salam, anak kelas 5 atau kelas 1 Alia, kita sudah beah. Sudah merupakan satu keharusan mereka berbeha, dan bagi yang kelas 2, kelas 3 Alia, dia harus bersuluk 5, 10 kali 2, artinya 20 hari. 10 hari di kelas 6 atau kelas 2 Alia, 10 hari sih di kelas 3 Alia. Jadi itu bagi yang santri kita, ya, tapi bagi yang di luar pesantren, kita sudah menghimbau. Ya, menghimbau dan menjelaskan kepada mereka, apa kekiraan maaf terikat. Ya, untuk bagi yang merasa penting bagi mereka perlu, ada juga anak-anak mahasiswa yang kebetulan kawannya, alami dan salam. Maka dia tertarik untuk petirikat. Ternyata memang mereka yang masuk ke petirikat itu, memang kuliahnya lebih baik. Karena dia diberikan metode pengenalian emosional. Jadi tidak melantur ke mana-mana. Ya, bahwa anak muda ini, kalau tidak diatur rohaninya, ini bisa terabaikan tugas utamanya kuliahnya, oleh anak muda ini banyak kudaan. Ya. Maka mudah-mudahan, anak-anak muda yang secara tingkat kuliah, itu betul-betul mereka dipandu oleh Bimbingan Tarikat. Dia pernah didatangi oleh Direktur Pasca Serjana, Win bukan baru. Nah, dia melihat anak Sandri Alumni Darussalam itu, dia berakhlak, dia fokus belajar, dia simpan santun. Nah, dia menemukan pertanyaan, apa Mentori Darussalam menjadikan anak alumni ini bisa baik? Maka saja, agaknya dengan metode terikat lah. Mereka itu, kurangkali bisa baik di tengah masyarakat. Tuh, penting nyaman dong. Jadi untuk bapak-bapak, ibu, ibu, jangan lupa untuk masukkan anaknya ke pon. Dimanapun pesan red, tetap pon. Ya, apalagi yang dibawah, namun kan Darussalam. Grup. Grup. Darussalam kan banyak dari Darussalam, banyak murid-murid dari Darussalam itu yang sudah membuka. Akhirnya, yang salah satunya adalah Darussalam. Ada untuk ibu ya, kita sendiri. Tadi kan kita sudah membahas tentang kendala. Kendala itu pasti banyak. Bapak aja di teman. Sekarang, bagaimana kursiasi warga terhadap Torikohi? Bagi tokoh masyarakat, atau pemerintahan desa, dan warga sendiri? Terima kasih, karena saya sudah mulai jadi kondok dulu, sudah bergaul bersama dengan guru-guru Torikoh, jamaah Torikoh. Kalau saya lihat, antusiasi masyarakat luar biasa. Walaupun dia tidak jamaah Torikoh, tapi dia senang. Apalagi orang Torikoh pergi jalan-jalan. Di jalan. Ya malah kali, apalagi ibu ya sudah pernah, ya lah, ke seluruh negeri, Sobyan. Lampu ke Sobyan, ya. Malah yang nggak terikat aja kepingin pergi, apalagi yang terikat. Karena hubungan rohani ini yang dijalankan. Tidak berubah lah, kalau kita lihat alumni Darussalam, yang bukan ratusan, tapi ribuan, sudah 67 tahun. Sehingga tidak seangkatan pun, bagaikan seangkatan. Nah, malah tidak satu pondok pun, bagaikan satu pondok. Ya. Kita tidak membedakan ini, Darussalam, apa, dari Al-Karomah. Sama. Nah, karena, dulu, waktu kami pondok. Kalau kami disuruh oleh al-marhum biya biara, dakwah ke desa-desa, yang dituju bukan pemerintahannya, tapi silulapa. Al-Hikbahnya. Saya pergi ke Dararokan, wawipah. Enggak. Nah, tapi, apakah jadi halangan bagi pemerintahannya? Tidak. Karena, lahiriahnya kami untuk jamaah. Buya datang ke Sibiruang untuk jamaah. Tapi, jangan lupa, yang dibina jamaah itu, rakyat Sibiruang yang bahagia kepala desanya. Bukanlah, apa namanya, hanya membina jamaah, merugikan kepala desa. seharusnya, yang untung itu, kepala desa. Yang nyambut itu, kepala desa. Ya, seharusnya. Ya, ya. Karena, kalau masyarakatnya sudah, ini, ya, sudah baik, tentu, tidak, merepotkan kepala desa. Nah, ini, ini salah satu contoh, karena itu, kami sedia ajar dari dulu, tidak pernah mengenyampingkan pemerintahan, sekalipun itu desa. Tetap, kami bersama. Ya, cuma, kadang-kadang, ada yang sempat, ada yang tidak sempat. Nah, kalau jangan terlihat, harus menerjakan saja. Baik sama, mungkin dia sibuk, mungkin dia ini, mungkin dia ini. dan, ternyata, guru-guru yang datang, mulai dari, guru sampai kepada gue, tidak jadi masalah, kalau dia datang. Alhamdulillah, enggak datang, ceramah juga, jalan, rambut juga. Jadi, salah satu, apa namanya, musias, musias masyarakat. Nah, dan, yang lebih berharga lagi, semua, terekoh, yang berbasiskan pesantren, atau pesantren, yang melahirkan di situ, ada jaman terekoh, itu bertahan. Eksis. Eksis sampai hari ini. Tapi, kalau seandainya, hanya terekoh saja, guru meninggal, seolah kosong. kita tidak menginginkan itu. Karena, kita berjara ke Sumatera Barat, banyak. Masyus sholah, yang kita punya. Sponsor, ya? Sponsor, Arcos. Kalau kemarin, kan, Xpro. Ini baru. Sekarang, sponsor pertamanya, Arcos. itulah, eh, bagi, ya, pengurus pesantren, kita harus berbasiskan jamaah. Jamaah yang solid, sampai hari ini, cuma jamaah yang diikat dengan, terekoh. Nah, ya, diikat dengan terekoh, sehingga kita bisa mengatakan, itu jamaah, kita. kita. Tapi kalau tidak, barangkali itu hanya penggemar kita. kalau ini, usahanya dia tinggalkan. Kenapa? Ingin mendapatkan, apa namanya, ketua, berkah. Ya, ini salah satu saya juga kelebihan, kelebihan dari guru terekoh, tidak perlu diundang dengan formal, dia bisa datang, karena ada rasa kewajiban, untuk menyampaikan cerita. Saya ajak yang bukan musik, kalau ada yang mau binta tolong, saya harus bukan simulam aja. Mulai dari bateh, sampai ke tiga besok kambar, kalau dia ingin bantu, kita usahakan. Apalagi sekarang, kita lihat, Buya berhasil untuk mengumpulkan jamaah, dalam giri bulanan. Nah, barangkali kalau mengumpulkan pakai uang, nggak bisa kita bayar, merentang, nggak bisa. Hanya kita bayar. Tapi ini hanya modal apa? SMS, dia datang. Nah, namun ada yang belum, itu biasa. Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Tidak, Sejauh mana, peranan santri terus di Santri Al-Kahama, kalau tadi kan dia sudah menyampaikan, banyak santri yang di UI, bahkan di perguruan tinggi, dalam menembarkan pari konak sabar, dari agar lontong mirdi, sejauh mana peranan santri, pesantri Al-Kahama, dalam pengembangan pari konak sabar dia? Pertama, jangankan membangkan untuk, untuk pengamalan, tanpa dibantu santri, mungkin banyak pengajian-pengajian, dari korpor yang nggak jalan, atau bentuan yunya. Ya, kita mengharap orang yang guru-gurunya. Guru-guru kecil sekarang kan, nggak sempat aja. Ya. Ada ini, ada ini. Tapi kalau kita lihat, ya saya tidak perlu berlebihan. Malam Jumat, kalau nggak ada santri, nggak jalan, jauh Tentu Haji. Padahal Tentu Haji itu, sekali seminggu itu wajib. Inilah satu contoh, Sumbangsi. Dan ternyata, saya lihat, ini punya diperluan juga. Jauh bergairahnya kita, menghadapi, jamaah yang berbasis pesantren, daripada, hanya jamaah aja. Nah. Karena, ini paling kita lihat, dialah pengganti kita. Penurus kita. Penurus kita. Dialah yang bisa menuruskan ini. Nah. Karena itu, tidak khawatiran, walaupun, buyanya tidak punya anak yang melanjutkan, tapi karena terekoh, ada. Tapi kalau terekoh hanya tanpa ada sekolah, siap-siapnya, unsolahnya, kosong. Ini untuk, kita semua. Terima kasih. Itu sedikit seputar tentang mergok, yang umumnya di Provinsi Riau dan di Kabupaten Kampar, karena kita belum masuk ke tahun, karena waktu yang kurang. ini juga peluk. Menurut saya, kalau kurang benar ya, ada ukuran negeri. Kita yang, dengan alumni kita dari hal sahabut, itu dengan alumni kita yang baru 12 tahun, itu beda. tapi dengan terbantol eko, walaupun dia tidak lagi mau nonton di sini, tapi penghargaan keburu tidak hilang. Itu karena sudah dibina deh. dia datang masih cium tangan, dia datang masih malu, walaupun dia sudah merokok, tapi ke depan. Ya, merokok. Itu kan ada penghargaan. Tidak benar-benar merokok. Ya kan? Ada penghargaan. Karena saya lihat yang kuliah barangkali, kalau dia belum masuk toriko, belum diterupak. Ya, ini benar-benar tidak berlebihan. Ya, seakan-akan dunia luas itu, dunia luar itu sudah bebas. Nah, maka sedih kita, ayahnya tamat pesantren, ibunya tamat pesantren, anaknya tidak percaya di titik pesantrennya. Ya kan? Sehingga, dia merasa pesantren itu nanti tempat minta-minta. Tapi ternyata sampai hari ini, Alkaromah tidak pernah berjalan di pasar, dan itu di Jerusalem juga tidak pernah bahwa Basko menjalan, menuntuk jalan, minta sumbangan. Kita hanya mencari orang-orang yang dibuka Allah hatinya. Nah, jadi, dia senyum ini, kita sudah bahagia, apalagi dia ikut. Ya itu, yang pulang dari, malah di luar negeri. Sampai di sini, dia masih pengharganya, bilang Buya itu tidak sebagai lipstick, masih dia minta pendapat. Ya. Ya. Tapi, kalau barangkali tidak ditolpator ya, kok? Ya. Nah, ini Buya juga, saya sampai sama Buya. Ini salah satu penghalang kami dulu tamat pesantren untuk kuliah. Almarhum, sangat tidak menyetujui, karena begitu pulang tamat pesantren, bukan pulang, hanya jalan-jalan. Yang pulang, istilahnya baru kemarin ini. Pulang ke rumah. Kalau dulu kan dia kuliah, hanya sekadar Buya A, Peci tidak punya. Ya, Buya. Malah ada yang sampai mengatakan, kita Buya ini besar, cuma di dalam pesantren. Padahal dia tidak tahu, Buya itu lebih sayang kepada santri, ketimbang anaknya sendiri. Itu bisa kita rasakan. Karena sekarang sudah ada buku tentang, apa judul yang dibilang, Niki, di dalam pesantren. Sang Abuya. Sang Abuya. Itu kita lihat, betapa Buya lebih memperhatikan santri. Bukan berarti dia mengabaikan anaknya. Tidak. Tapi, bisa dia menganggap orang lain, kayak bagaikan anaknya. Ya, nggak boleh itu, orang lain bagikan anak kita, anak kita bagaikan orang lain yang salah gitu ya. Tapi kalau kita lihat, nah, nah, jadi, dampak dari yang tadilah. Begitu keluar, tidak ada bimbingan rohani tadi, barangkari. Nah, sehingga dia pulang ke santren, kita terkecoh juga lihat gayahnya. Jadi, yang intelektual, bukan otaknya. itu bajunya, itu bajunya. ya, 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 kita lihat, sudah dokter, mau mau setrika. Sudah dokter, mau mau suluk. Mudah-mudahan, teman-teman saya, yang satu angkatan, bisa dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit, di sekitar tentang Toritok. Ini untuk Buya, terakhir. Buya, pesan dan kesan Buya, untuk pesan tren, yang terlalu mahala ada di sini. Atau? Eh, memang, ya, kita bersalam dengan Al-Akroma ini, satu hati, tempat yang berbeda. Nantinya bagi Buya, bersalam, bersalam di sini, bagi Buya berada di rumah sendiri. Kenapa? Karena kita, lahir batinnya, kita satu. Tujuan kita satu. Cara kita satu. Atau deh kita satu. Jadi, untuk apa yang kita harapkan di sini, sama dengan salam, dimana, santrinya bisa berterikat, dan alumni-nya bisa berterikat. Dan kita harapkan, antara alumni dengan jamaah ini, bisa berkolaborasi. Bisa menyatu. Sebab, alumni sebagai, tenaga yang berilmu, dan rampil, yang ilmu lama, dan jamaah sebagai pelaksana, maka keduanya itu harus. Dalam satu, majlis, tarikat, atau majlis jikir, dan salam, atau majlis jikir, tarikat nasabadi, yang di dalam itu ada alumni dan jamaah. kita. Terima kasih. terima kasih. semua santri, sempatisan, semua masyarakat yang berada di sekitar ini. Kampar, Rokan Hulu. Acara besar kita adalah, acara Hul. Artinya, peringatan, wafat, Bia Syai Darus, pada tanggal 18, Muharrem. Pada setiap tahun, kita akan haul. Dan, peringatan ini, tepatnya, tanggal 5, Agustus, 2003. Dan, kita harapkan, jaman semua, batisan hadir pada acara itu. Dan, berangka, memperkokoh hubungan seratu rohmi, antara murid dan guru. Antara murid, sesama murid. Dan, memperkokoh komitmen bertarikatnya. Dan, juga sebagai seratu rohmi, kepada kita semua, antar sesama, jamaah dan alumni, dan sesama dengan masyarakat. Menurut acara ini, dapat kita hadir bersama-sama. Lagi, kita melakukan acara Hul. Buya Syai Darus. Tepatnya, hari Sabtu, 5, Agustus, 2023. Dan, acara mulai, jam 8.30, acara doa dan zikir. Kemudian, juga Yasin. Kemudian, setelah itu doa, dan acara maagama. Dan, setelah zuhur, adanya, kegiatan zikir bersama. Demikian, menurut kita dapat hadir. Dan, lokasinya di, Pondok Nusantara Salam. Yaitu, di makam, di Komplik Mahkam Syekh Abdul, Syekh Abdul Ghani. Di, Sarangkabun, Komplik Kodok Nusantara Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!